KPU Kabupaten Jember selasa siang menerima logistik pemilu sekitar 12.000 kotak suara dan 6.000 bilik suara. Jumlah tersebut masih belum mencapai setengah dari total logistik yang dibutuhkan dan akan diterima seluruhnya pada Januari 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menerima kedatangan kotak suara dan bilik suara di Perkudangan Geraha Temprina Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember pada selasa siang. Hingga saat ini total jumlah kotak suara yang telah diterima KPU Kabupaten Jember mencapai 12.540 suara dari total 38.500 kotak suara yang dibutuhkan dan bilik suara yang telah diterima berjumlah 6.000 dari 30.824 bilik suara yang dibutuhkan. Jumlah yang telah diterima tersebut masih belum setengah dari total logistik kotak dan bilik suara yang dibutuhkan. Jumlah kotak suara masih kurang sekitar 25.990 kotak dan bilik suara kurang sekitar 24.824 bilik suara. Sementara itu logistik yang lain telah rampung diterima yaitu 15.412 buah tinta, segel 740.370 buah, dan segel plastik sebanyak 200.356 buah. Kebutuhan kita itu untuk kotak itu kan masing-masing TPS itu 5, jadi sekitar 36.000 lah ya. Kebutuhan untuk kotak, 38.530 kotak, kemudian biliknya itu 30.824. Jadi kotak TPS itu kan kebutuhannya 5 sesuai dengan jenis pemilihan pada pemilu. Nanti itu ada 5 pemilihan, jadi kotaknya sendiri-sendiri, sementara biliknya itu per TPS itu ada 4 per TPS. Kekurangan yang dibutuhkan kemungkinan akan terpenuhi semua menjelang pemilihan sekitar bulan Januari 2024 mendatang. Terima kasih.